Intro Selamat datang kembali di channel AnimeZone One Piece chapter 1017 mengungkap fakta terbaru yang sangat mengucutkan bagi kita semua para penggemar Beberapa rahasia akhirnya terungkap dalam chapter itu Sebenarnya semua ini berkaitan dengan buah iblis Gomu Gomu Nomi yang merupakan kemampuan dari tokoh utama Mankido Luffy Nah diketahui bahwa ternyata buah iblis Gomu Gomu Nomi bukanlah buah iblis sembarangan Dan atas dasar itulah yang menjadi alasan Sengs kemudian mengambil atau mencuri buah iblis tersebut Seperti yang sempat dijelaskan di awal-awal cerita bahwa Sengs dan kelompoknya membawa harta berupa buah iblis Gomu Gomu Nomi ke desa Luffy Yang pada akhirnya Serta sengaja dimakan oleh Luffy Lalu apa sebenarnya tujuan utama Sengs mencuri buah iblis tersebut Atau ada kekeliruan yang terjadi ketika Sengs menemukan buah iblis tersebut Untuk itu kita akan membahasnya dalam video kali ini Jadi tonton sampai habis dan jangan skip video ini Namun perlu diingat bahwa pembahasan kali ini berisikan teori dan opini pribadi Berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah kami kumpulkan Namun seperti biasa sebelum masuk pembahasan Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya Sekitar dunia One Piece dari channel AnimZone Kalau sudah terima kasih Dalam chapter terbaruan One Piece terungkap fakta yang mungkin cukup mengejutkan Tidak ada yang menyangka bahwa buah iblis yang dimiliki oleh Luffy saat ini Ternyata memiliki nilai lebih atau bisa dikatakan sangat istimewa bagi pemerintah dunia Sekilas buah iblis ini tidak terlihat istimewa ketika pertama kali diperkenalkan oleh bajak laur rambut merah di desa Fusa Pada dasarnya, buah iblis tersebut tampak seperti buah iblis parimesia pada umumnya Tak ada yang spesial Namun kita bisa sedikit menyikmak perkataan Zhang sendiri ketika alur romance down Saat itu, Zhang mengungkapkan bahwa buah iblis Gomu Gomu Nomi pada awalnya adalah sebuah artakarun Yang kemudian direbut dari musuh yang besar Yap, tidak ada yang curiga tentang hal ini sebelumnya Namun kemudian di chapter 1017 kemarin, kita mendapatkan informasi resmi dari Oda Sensei mengenai hal tersebut Seperti yang diketahui, Wiswu menceritakan masa lalunya yang mendekam di penjara akibat kegagalannya dalam menjaga buah iblis Gomu Gomu Nomi Yang dikatakan istimewa bagi pemerintah dunia Nah, dia sangat marah ketika mengetahui ternyata Luffy lah orang yang mengkonsumsi atau memiliki kemampuan buah iblis tersebut Kemudian, Wiswu menjelaskan bahwa buah iblis Gomu Gomu Nomi dijaga ketat oleh pihak CP9 Yang mengindikasikan bahwa dia merupakan salah satu agen terkuat selain Rob Lucci dalam kelompok tersebut Ini bisa berarti, buah iblis Gomu Gomu Nomi bukanlah buah iblis sembarangan Sampai-sampai organisasi seperti CP9 harus menjaganya dengan ketat Meski sampai sejauh ini belum diketahui pasti alasan mengapa buah iblis tersebut sangat berharga bagi pemerintah dunia Bisa jadi, hal tersebut ada kaitannya dengan pemerintah dunia yang mengetahui potensi terbesar dari buah iblis Gomu Gomu Nomi ini Apakah ini terkait dengan masa lalu, void century, atau ada sebuah kunci rahasia dibalik potensi buah iblis tersebut Namun kemudian, yang jadi pertanyaannya adalah mengapa Sangs mencuri atau sangat mengincar buah iblis tersebut Ingat, kelompok bajak laut rambut merah selalu melakukan hal-hal besar yang mampu mempengaruhi keadaan di lautan Jadi tentu saja, mencuri buah iblis Gomu Gomu Nomi dari pihak yang berwenang merupakan salah satu kejadian besar yang tentu saja sudah dipikirkan matang-matang oleh Sangs dan kelompoknya Namun ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi terkait peristiwa tersebut Salah satunya adalah, itu merupakan cara Sangs melawan pemerintah dunia Sederhananya, Sangs menyadari bahwa pemerintah dunia merupakan sebuah sistem dan kekuatan besar yang mana dia dan kelompoknya sendiri belum tentu bisa menghadapi mereka atau menghancurkan sistem tersebut Karena itulah, dia membutuhkan kekuatan tambahan yang tidak lain berasal dari buah iblis Tentu saja, Sangs dan majak laut rambut merah tidak akan sembarangan mencuri buah iblis Terutama karena ia juga mengetahui sejarah dibalik buah iblis Gomu Gomu Nomi ini Bisa dipastikan bahwa Sangs sebelumnya sudah mencari tahu informasi tentang buah iblis yang akan mereka incar Termasuk kemampuan apa saja yang akan dimiliki Dan setelah mendapatkan informasi yang cukup, saat itulah mereka memutuskan untuk mencari buah iblis tersebut Pendapat ini mungkin cukup liar Dimana salah satu dari anggota kelompok bajak laut rambut merah akan memakan buah iblisnya Dan peluang terbesarnya yang memakan buah iblis tersebut adalah sang kapten mereka sendiri Akagami no Sangs Setelah itu mereka baru akan berlatih dan memperkuat kemampuan yang ada dalam buah iblis tersebut Sebelum kemudian, mereka menggunakan kekuatan tersebut untuk menghancurkan pemerintah dunia Yap, mungkin hal ini ada kaitannya dengan teori lainnya Dimana bahwa Sangs disebutkan adalah salah satu penjaga perdamaian dunia Bisa jadi, Sangs kemudian harus merubah rencana besar yang sudah disiapkan setelah Gomu Gomu no Mi Tidak lagi dimiliki oleh kelompoknya Dan satu-satunya cara untuk bisa melakukan hal tersebut adalah dengan jalur diplomasi Seperti yang dia lakukan selama ini Yang mungkin dia juga tidak menduga jalur diplomasi tersebut justru menjadi jalan bagi Sangs Mendapatkan keuntungan dan akses terhadap hal lainnya Seperti diterima dengan baik oleh Gorose Di hormati piang angkatan laut dan sebagainya Meskipun pada awalnya, Sangs sempat kesal dan marah karena buah iblis Gomu Gomu no Mi Dimakan oleh Luffy Namun, dia sudah tenang bahwa sosok yang memakan buah iblis tersebut juga ternyata memiliki potensi besar Yang dimiliki oleh kaptennya, Goldie Roger Kemudian alasan lainnya adalah Sangs sebenarnya tidak mencuri buah iblis tersebut Dalam hal ini, pemerintah dunia tidak memiliki hak penuh atas buah iblis tersebut Karena penjagaan ketat yang dilakukan oleh CP9 Sebelumnya, bisa saja Sangs dan pemerintah dunia sebenarnya sudah memiliki koneksi yang baik Dan atas dasar itu Untuk menguntungkan Gorose pribadi Yang memerintahkan Sangs seolah-olah mencurinya Padahal buah iblis tersebut nantinya akan diberikan secara pribadi kepada pemerintah dunia Dan membuat seolah-olah buah iblis tersebut hilang di telan bumi Karena telah dicuri Jadi, keberadaannya tidak akan pernah diketahui oleh siapapun Namun, karena buah iblis tersebut dimakan oleh Luffy secara tak sengaja Maka Sangs harus membuat alasan kepada Gorose Dengan mengatakan ia kehilangan buah iblis gomu-gomu-nomi Setelah dikalahkan oleh seseorang atau kelompok yang kuat Hal itu bisa jadi akan masuk akal karena Sangs kehilangan lengannya Ia bisa membuat alasannya itu masuk akal Karena kehilangan satu lengannya dalam menjaga gomu-gomu-nomi Sebelum menyerahkannya pada pemerintah dunia Yap, pendapat ini sekali lagi sangat-sangat liar Namun, kita tidak tahu pasti mana yang benar Karena perlahan-lahan satu persatu misteri terbesar akhirnya terungkap Mungkin, Oda Sensei dalam waktu dekat ini Akan mengungkapkan fakta mengejutkan lainnya Tentang rahasia rasa besar yang terkait dengan dunia One Piece Ya, kita tunggu saja Oda bisa menjelaskan lebih detail mengenai buah iblis gomu-gomu-nomu ini Dalam waktu dekat tentunya Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang alasan Sangs Mencuri buah iblis gomu-gomu-nomu dari pemerintah dunia Tak bosan-bosan kami ingatkan Bahwa pembahasan ini berisi teori dan spekulasi pribadi Berdasarkan beberapa faktor dan informasi yang sudah dikumpulkan Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru Kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini Tentunya dengan sopan dan santai Jika kalian suka video ini Silahkan like, share, dan subscribe Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini And last word, terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax